Setelah kita amankan, kita periksa, ternyata kedapatan mereka membawa barang yang jelarang, jadi diselipkan di sela-sela celana. Dokumen, dokumen, surat-suratnya bapak dulu. Surat KTP? Tidak ada. Hei, kemana tadi? Dari mana? Hah? Terus? Kenapa balik? Kenapa, kasih gak ke pos? Terus? Kembali lagi. Masportnya belum ada. Banyaknya pelancong yang datang dan pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Membuat petugas pihak cukai harus melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap barang bawaan penumpang yang masuk ke Indonesia. Hal ini penting dilakukan, mengingat berbagai modus yang dilakukan sindikat untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Jadi beberapa petugas kita itu selalu memetakan atau melihat gerak-gerik penumpang. Dari gestur penumpang, kira-kira yang bersangkutan, penumpang yang bersangkutan tersebut mencerigakan atau tidak. Ya, petugas mendapati atau mencurigai gerak-gerik tiga orang penumpang. Itu penumpang dari Malaysia, menggunakan China Airlines. Setelah kita amankan, kita periksa. Ternyata kedapatan mereka membawa barang yang dilarang. Jadi diselipkan di sela-sela celana. Jadi setelah mendapati bahwa barang tersebut ternyata yang di dalam celana, sela-sela celana tadi, bentuknya itu kristal. Bentuknya kristal bening. Setelah kita dapat barangnya, kita coba bawa itu ke uji lab. Kita bawa ke lab kita, lab Bejukai. Dibawa ke sana, setelah diperiksa, diteliti, ternyata betul positif bahwa itu adalah barangnya metabitamin. Ini sela-sela celana. Modus seperti ini hampir dikatakan sering. Jadi bodi stripping ditempelkan di badan dengan dililit-lilitkan. Itu beberapa kasus kita pernah mendapati yang seperti ini. Tersangka dan barang buktinya, kita serahkan ke Polresta Bandara. Jadi selama ini kita selalu bekerja sama dengan instansi terkait untuk hal-hal semacam ini. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Merupakan metabitamin merupakan narkotika golongan 1. Jadi penyelundupan golongan 1 ke Indonesia itu adalah pelanggaran pidana. Jadi sesuai dengan pasal 113 ayat 1 dan ayat 2 di Undang-Undang tersebut dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Di Terminal Kedatangan Internasional, Bandara Soekarno-Hatta, 5 Agustus 2015. Dari hasil pemeriksaan X-ray, ketugas mencerigai barang bawaan penumpang. Buka ya? Kalau buka nanti susah. Masalah sebentar. Ada, ada laguan. Kamu buka dari sini, ada. Dari mana? Dari Bangkok. Bangkok? Bangkok. Paspor Bangkok? Warga Bangkok? Transit? Tidak, jalan-jalan nggak salah di sini. Oh, tinggal di sini. Tidak di sini. Sudah 15 tahun bro. Sudah jadi WNI? WNI? Sudah jadi WNI? Ya. Sudah jadi WNI? Jadi kita tadi memperisap warga negara Mali yang baru datang dari Thailand. Kita melalui mesin X-ray kita dapetin, di dalamnya praduga awal adalah berupa daging itu. Daging ikan. Jika kecurigaan petugas terbukti, barang ini seharusnya dikarantina jika masuk ke Indonesia. Sudah lancar bahasa Indonesia? Sudah lama di sini. Sudah lama di sini. Oh, olahan ya? Ya. Untuk makan di rumah saja. Sudah digoreng? Ya, biasa di sini. Ini beli di Thailand? Ya, Thailand. Oh. Di sana kan ada yang bagus. Punya apa restoran di sini? Ya, rumah saja. Rumah? Rumah. Rumah sendiri, disahat sama keluarga. Tidak cuma meyakinkan tadi, saya pikir ini ikannya masih mentah. Kalau mentah harus karantina ya? Tidak. Tapi kalau sudah jadi tidak masalah. Ya betul. Namun setelah kita lakukan pemeriksaan, kita dapetin bahwa barang yang dia bawa berupa ikan yang telah diolah atau ikan goreng. Jadi kita biarkan dia membawa barang tersebut. Terhadap barang tersebut, banyak para penumpang yang tidak mengetahui bahwa daging ataupun tumbuhan yang belum diolah. Ada aturan undang-undang karantina yang melarang apabila barang atau daging atau tumbuhan yang berbahaya tersebut dimasukkan ke Indonesia. Sementara itu, di meja pemeriksaan yang lain, seorang petugas mendapati penumpang membawa barang dalam kategori dilarang dan dibatasi. Terima kasih sudah menonton!